Intro Film kali ini berjudul 13 Going On 30 Ya kalian pasti sudah tau lah gimana cara membacanya dengan baik dan benar Film ini dirilis pada tahun 2004 Berkisah tentang seorang bocil culun yang sudah muak dengan kehidupan remajanya Dan sangat ingin menjadi wanita dewasa dengan hidup yang sempurna Kaya raya dan digemari oleh banyak orang Padahal nih bocil belum tau aja Menjadi dewasa tidaklah semudah dan segampang yang ada di benaknya Tapi ya sudahlah yuk kita lihat aja gimana kisahnya pada film satu ini Terlihat seorang bocil bernama Jenna Jenna adalah gadis culun berumur 13 tahun Seperti remaja pada umumnya dia sangat ingin gabung dengan geng populer yang ada di sekolahnya Sebuah geng yang berisikan cewek-cewek cantik dan juga hit semampai Jenna juga memiliki keadaan laki-laki yang bernama mate Dia sangat hobi sekali dengan fotografi dan sama culurnya seperti Jenna Nah tepat di hari ulang tahunnya yang ke 13 tahun Jenna yang ingin populer sengaja mengadakan pesta ulang tahun Dengan mengundang geng cewek-cewek hits yang diketuahi oleh Lucy Dan geng gadis populer ini bernama The 16 Girl Saking mengharapkan kehadiran geng itu Jenna sampai rela mengerjakan tugas mereka Sebagai temannya Matt pun mencoba memperingati Jenna Kalau The 16 Girl hanya memanfaatkan Jenna saja Tapi sayangnya mata dan hati Jenna sudah tertutup rapat Dan sangat sulit untuk dibuka Nah di hari ulang tahunnya itu Jenna berdandan ala tante-tante yang ada di majalah kesukaannya Yaitu majalah voice Ibunya yang melihatnya pun langsung menghapus dandanan anak sumata wayangnya itu Jenna berdandan laiknya tante-tante Karena ia sangat ingin sekali menjadi wanita cantik umur 30 tahun Terutama yang sukses dan juga mapan Ia merasa kehidupannya sekarang sungguh menyedihkan sekali Dan sangat tidak seronok Setiap berkaca Jenna melihat dirinya sangat jelek dan sangat tidak menarik Lalu Matt pun datang Dia memberikan hadiah miniatur rumah yang sudah dibuatnya selama 3 minggu Dan juga mainan debu permohonan Dimana tertulis mainan itu bisa membuat keinginannya menjadi kenyataan Saat Jenna bersiap Tiba-tiba rombongan The 16 Girl datang Ia pun langsung menyingkirkan hadiah dari Matt Dan segera menyambut kedatangan mereka semua Termasuk Chris Cowok yang Jenna taksir di sekolah Kemudian Lucy memiliki ide dan mengajak Jenna bermain Dimana permainan itu bernama 7 menit di surga Cara bermainnya Jenna akan menunggu di dalam lemari Dan Chris akan masuk untuk melakukan apapun yang dia mau Selama 7 menit Pokoknya hal seronok bebas mereka lakukan Tapi ternyata ini hanyalah akal bulus Lucy dan kawan-kawannya Yang cuma mengambil makanan dan pergi dari sana Matt pun masuk ke dalam lemari Dan betapa kagetnya Jenna Jika itu bukanlah Chris Jenna mengira semua pergi karena ulah dari Matt Ia pun sangat kesal dengan hidupnya Yang seperti orang bodoh Dengan perasaan sedih ia pun mengucapkan keinginannya Jena pun terkaget-kaget mengetahui dirinya dalam sekejap Berubah menjadi wanita dewasa yang cantik Keinginan Jenna dikabulkan Dia sudah berumur 30 tahun Cantik Seksi Dan juga sukses Kekagetan Jenna semakin menjadi-jadi Sun mendapati adanya seorang pria Yang sedang berkeliaran di dekatnya Dengan rasa takut yang luar biasa Ia pun langsung melarikan diri dari tempat itu Di luar apartemennya Jenna bertemu dengan seorang wanita Yang terus mendesaknya Untuk ikut pergi bersamanya Ternyata wanita itu adalah Lucy Rekan kerja sekaligus sahabat baiknya Jenna yang tidak tahu apa-apa Hanya bisa membuntuti Lucy Yang ternyata membawanya ke kantor majalah favoritnya Yaitu Voice Alangkah mengkagetkan dan bahagia Ternyata Jenna merupakan editor eksekutif di majalah Voice Majalah kebanggaannya sewaktu kecil Dan di sana Jenna terlihat sangat kebingungan Saat dihadapkan dengan jadwal meeting di kantor tersebut Jenna seperti orang bodoh yang tak tahu apa-apa Tentang hidupnya yang sudah dewasa ini Di tengah kebingungan itu Tiba-tiba nama Matt muncul di benaknya Tanpa pikir panjang Jenna pun langsung pergi dari rapat Untuk mencari keberadaan Matt Setelah menemukan alamat rumah Matt Ia pun bergegas masuk ke rumahnya Di sana Matt mencoba menjelaskan Bahwa ternyata mereka sudah lama tidak berteman Setelah Jenna meninggalkan Matt Dan lebih memilih The Sixteen Girl Begitu mengetahui fakta tersebut Jenna pun langsung terkaget-kaget Sehingga membuat Matt menjadi khawatir Setelah dirasa cukup baikan Matt lalu mengantarkan Jenna pulang ke apartemennya Jenna sama sekali tidak menyangka Kalau dirinya bisa memiliki apartemen sebagus dan semewa ini Padahalkan Jenna dulunya hanya gadis culun Dan sering diremehkan teman-temannya Tapi kenapa pula Jenna bisa memiliki semua kemewahan ini Apakah ini hanya mimpi di siang bolong saja Begitulah yang ada di benak Jenna Tapi Matt terus menyakini Jenna Kalau segala hal yang Jenna miliki sekarang Bukanlah sebuah mimpi di siang bolong Di sini Matt juga menjelaskan Buat ternyata Lucy rekan Jenna bekerja Adalah ketua The Sixteen Girl Geng Terhits yang dulu selalu membulinya di sekolah Di tengah percakapan itu Jenna mendapatkan telepon Yang mengundangnya untuk pergi ke sebuah pesta perayaan di kantornya Nah di sini Jenna sangat bahagia Dan menikmati pesta sampai lupa diri Dan bertingkah seperti bocah yang semuanya sendiri Dan tiba-tiba pula Pestanya berubah tak sesuai harapan Para tamu satu persatu pergi dari pesta itu Lalu Jenna yang mulai peka dengan ketidakberesan itu Langsung menari dengan begitu santuinya Keesokan harinya Jenna pergi merayakan dirinya sebagai wanita dewasa Dengan belanja sesuka hatinya Berjalan-jalan mengelilingi taman Dan minum-minum bersama Lucy Pas sedang asik minum Lucy memberikan kode kepada Jenna Kalau ternyata ada seorang cowok yang tertarik kepadanya Tanpa basa-basi Jenna pun menghampiri cowok itu Namun ternyata Dia malah menghampiri sang bocil Lucy yang shock melihat kelakuan Jenna Langsung menyeretnya keluar Dan siapa sangka Saat baru saja keluar Jenna bertemu dengan pria asing Yang waktu itu ada di apartemennya Ternyata-ternyata Pria itu adalah pacarnya sendiri Yang waktu itu sudah melakukan Hal yang seronok kepadanya Tak berselang lama Muncula Matt bersama seorang wanita Jenna menadak membisu Saat mendapati kalau Matt sudah bertunangan dengan wanita tersebut Dan berencana pindah ke Chicago setelah mereka menikah Bukannya merasa senang Perasaan Jenna pun menjadi sangat sedih Saat melihat Matt menggandeng tunangannya Keesokan harinya Jenna sedang meeting di kantornya Jenna yang semula sibuk sendiri Mendadak antusias mengikuti rapat Saat atasannya mendiskusikan Tentang ide mendesain ulang Walau semua orang menolak ide atasannya Jenna malah bersikeras Mendukung ide tersebut Dan keputusan Jenna Malah membuat rekan-rekannya Sangat membencinya Setelah meeting selesai Jenna mendapatkan surat Yang berisikan cacian dari rekan-rekannya Dan mendapati kenyataan Bahwa dirinya yang dewasa Adalah orang yang brengsek Dan tidak tahu malu Tuh kan Dari bilang Menjadi dewasa Tidak semudah yang kamu pikirkan Tak mau berlarut-larut Dengan perasaannya yang sedang galau Jenna pun mengajak Matt Mencari udara segar Disini mereka membahas tentang hari Dimana pertemanan mereka berakhir Ternyata selalu si CS pergi Jenna yang kesal Lalu melampiaskannya pada Matt Dia melemparkan rumah-rumahan Yang sudah dibuat Matt Dengan susah payah Jenna yang mengetahui fakta itu Merasa sangat bersalah Dan langsung meminta maaf Kepada Matt Atas semua perlakuan buruknya Di masa lalu Untuk menenangkan hati yang galau Jenna pun berkunjung Ke rumah orang tuanya Ketika sedang sarapan Jenna memanfaatkan momen itu Untuk meminta saran pada ibunya Atas penyesalan Dari perbuatannya Di masa lalu dan di masa kini Nasihat baik dari seorang ibu Untuk anaknya Memberikan Jenna Sebuah kekuatan baru Jenna yang sempat terjebak Dengan penyesalan Mencoba memulai kembali Memperbaiki dirinya Untuk menjadi lebih baik Jenna sadar Apapun yang dibuatnya Nasi sudah menjadi bubur Masa lalu Tidak bisa diperbaiki Dan nasi yang sudah jadi bubur Tidak akan menjadi nasi Apaan sih bang? Maksudnya gini geng Sekeras apapun kita Mencoba memutar waktu Untuk memperbaiki Kesalahan di masa lalu Kesalahan-kesalahan itu Akan tetap ada Dan alangkah baiknya Kita berdamai Dengan keadaan tersebut Serta lebih fokus Untuk memperbaiki Diri di masa sekarang Gitu maksudnya Dengan hati yang lebih lapang Jenna pun siap Untuk menjalani hari-harinya Dengan hati yang riang Dan penuh semangat Dia pun disibukan Dengan pekerjaannya Tentang mendesain ulang Tiba-tiba saja Sebuah ide terlintas Di benaknya Jenna pun langsung Mengesekusi ide itu Dengan meminta Bantuan dari Matt Sebagai fotografernya Akhirnya Perlahan hubungan Jenna dan Matt Yang dulu renggang Kini kembali membaik Setelah semua pekerjaannya Dengan Matt selesai Jenna pun mengajaknya Bernostalgia Dengan kenangan Saat mereka masih berteman Tapi di malam itu Jenna menyadari Kalau ia sudah jatuh cinta Dengan sahabatnya sendiri Setelah kejadian itu Matt pun terus kepikiran Tentang Jenna Kemudian Jenna yang sedang sibuk Dengan pekerjaannya Didesak atasannya Untuk mempresentasikan Hasil desainnya Saat itu juga Semua mata yang memandang Sangat skeptis Tentang konsep Jenna Yang sungguh tidak biasa Jenna kemudian Dengan pelan-pelan Menjelaskan Kalau konsep mendesain ulangnya Akan membahas tentang Perempuan-perempuan tangguh Yang ada dan nyata Di dekat mereka Jenna juga ingin Mengabadikan berbagai momen Yang ada di kehidupan ini Karena kita seringkali lupa Telah menyanyiakan Waktu berharga Yang mungkin saat ini Sedang kita jalani Dan alangkah kaget Dan mantapnya Presentasi Jenna pun Mendapatkan sambutan yang baik Dari rekan-rekannya Jenna yang senang Konsepnya sukses besar Segera menemui Matt Namun hari yang seronok Berubah seketika Menjadi tidak seronok Ketika ia mendapatkan kabar Kalau hari pernikahan Matt Tinggal beberapa hari lagi Jenna pun mengalihkan patah hatinya Dengan menghiburkan diri Menggarap konsepnya Yang terpilih Namun Jenna harus kembali Menelan kekecewaan Karena Lucy sahabat Yang selalu ia percayai Dengan tega telah mencuri Dan menjual idenya Kepada kompetitor Majalanya Jenna yang kesal Langsung menghampiri Lucy Kemarahan Jenna Yang akan meledak Langsung dibungkam Dengan Lucy Yang menunjukkan Bukti kalau Jenna Ternyata lebih picik Dan licik darinya Jenna yang kehilangan Arah dan tujuan Tiba-tiba saja Teringat kembali Dengan Matt Ia pun mendatangi Matt Yang sedang bersiap Untuk melangsungkan Pernikahannya Dengan patah hati Yang sangat mendalam Jenna pun mencoba Menerima keputusan Matt Lalu waktu Jenna Kan beranjak pergi Dari tempat itu Matt pun menahannya Dengan membawa rumah-rumahan itu Dan dalam hati yang hancur Jenna pun kembali Memohon sebuah permintaan Dan alangkah mantapnya Berkat doa yang setulus hati Dan penuh harapan Jenna pun kembali Ke usianya Yang ke-13 tahun Ketika membuka mata Jenna langsung memeluk Matt Dengan sangat erat Dan meminta maaf Atas semua kesalahan Yang dia perbuat Selama ini Dengan semua kejadian itu Jenna pun tak pulih lagi Dengan gang The Sistine Girl Terutama dengan Lucy Dan pada akhirnya Ketika telah dewasa Jenna dan Matt pun menikah Dan hidup bahagia Terkadang Kita hanya butuh bersyukur Dengan kehidupan kita Di masa ini Mungkin di masa depan Hari yang kita impikan Akan terjadi Terima kasih telah menonton Sampai jumpa pada video selanjutnya Bye-bye Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn